Ketikatan Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Poltek KESOS menggelar Kongres ke-5 kuda memilih Ketua IK STKS baru periode 2019-2023 di kampus STKS Bandung, Minggu Siang. Derajan Pemberdayaan Sosial Kemensos Republik Indonesia, Pepe Nazarudin, terpilih menjadi Ketua IK STKS setelah seluruh DPW IK STKS memilihnya dengan cara aklamasi. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, Pepe Nazarudin, terpilih menjadi Ketua DPP Ikatan Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial STKS Poltek KESOS periode 2019-2023 dalam Kongres IK STKS ke-5 yang digelar di kampus STKS Dago Kota Bandung, Minggu Siang. Pepe Nazarudin terpilih secara aklamasi setelah seluruh perwakilan DPW IK STKS memberikan dukungan suaranya untuk menjadi Ketua DPP Ikatan Keluarga Alumni STKS menggantikan Toto Utomo Budi Santoso, Ketua DPP IK STKS sebelumnya. Ketua DPP IK STKS terdahulu berharap kepada Ketua IK baru agar dapat membawa para alumni STKS lebih solid dan menunjukkan eksistensinya. Sehingga ke depannya para alumni STKS dapat eksistensi dan mengisi slot-slot menjadi pejabat di lingkungan Kementerian Sosial guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Kita keluarga besar ikatan alumni STKS melakukan Kongres yang ke-5 dalam rangka untuk melakukan pemilihan ketua yang baru karena saya selaku Ketua Umum DPP IK STKS memberikan kesempatan dan tidak bersedia lagi untuk periode yang ketiga. Kita akan melakukan konsolidasi, regenerasi. Kegiatan ini diawali dari workshop kemarin ya, workshop karir dan ekspo lalu kemarin pra-kongres sekarang melakukan kongres dan nanti akhirnya untuk melakukan pemilihan. Dihadiri oleh 25 DPW seluruh Indonesia karena yang terbentuk baru 25. Sementara itu Ketua DPP IK STKS terpilih akan segera menyusun program kerja ikatan keluarga alumni STKS untuk ke depannya. Selain program kerja DPP IK STKS pun akan segera melantik seluruh DPW IK STKS di seluruh provinsi yang kini baru terbentuk di 25 provinsi seluruh Indonesia. Pertama tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada jajaran IK STKS Pengurus Lama yang telah bekerja keras dan saya menjadi saksi betul bagaimana mereka telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang saya pikir kontribusinya sangat baik bagi pembangunan seperti itu. Dan tentunya dengan keterpilihan saya ini sebuah amanah, tugas yang maha berat yang harus saya laksanakan dan saya meminta dukungan kepada seluruh alumni STKS agar menjadikan IK STKS ini sebagai rumah kita bersama yang memungkinkan bagi alumni untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional untuk kepentingan kampus STKS untuk kemajuan ilmu pekerjaan sosial dan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Dalam kegiatan Kongres kelima IK STKS Polteke Sos ini pun sekaligus melantik ke pengurusan DPW IK STKS Provinsi Banten untuk periode kepengerusan 2019-2023.